Hai Strong Builder, hari ini kita mau belajar dari gereja mula-mula yaitu ketekunan yang pertama di dalam pengajaran rasul-rasul. Pada minggu yang sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran yang dialami, diajarkan bahkan dilihat dari murid-murid Yesus pertama kali yaitu rasul-rasul yang mendapatkan mengambingi dia dalam perjalanan sepanjang tiga setengah tahun. Dari apa yang dialami dan diajarkan oleh Yesus kepada mereka rasul-rasul mengajarkan kembali kepada gereja mula-mula. Kita bisa melihat salah satu contoh dari murid Yesus yang bernama Lukas. Di dalam kisah rasul pasal yang pertama pada ayat yang pertama dikatakan Hai Teofilus dalam bukuku yang pertama menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Lukas sudah menulis buku yang pertama yaitu Injil Lukas dan sesudah itu Lukas menulis kisah para rasul dan dia mengirimkan kepada seorang yang bernama Teofilus. Ajaran yang Yesus ajarkan dituliskan yaitu segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi pengajaran rasul-rasul bukan bicara tentang teori atau pengajaran semata-mata tetapi pengajaran rasul-rasul adalah mengikuti pengajaran Yesus yang dikerjakan lebih dulu dan sesudah itu baru diajarkan. Hari ini saya mau mengajak seluruh jemaat, seluruh pribadi, pemuridan dan bahkan komsel untuk kita bersama-sama melakukan, mengalami pengajaran firman Tuhan yang kita alami dan sesudah itu kita membagikan kepada rekan pemuridan, anggota komsel, orang baru. Dan saya ingin mengajak kita semua bersama-sama. Di dalam kita membaca Alkitab, sesuatu yang penting kalau kita bisa temukan di dalamnya kita merenungkan dari sateduh yang sudah kita buat lewat what next. Ada what next yang suruh bisa lihat dan ada pembacaan firman Tuhan setiap hari yang kita akan dapatkan. Namun di dalam membaca firman Tuhan, lebih mendalam kita perlu lakukan di dalam prinsip 4M. Suruh masih ingat? Yaitu membaca, kedua merenungkan, ketiga melakukan dan yang keempat membagikan. Lakukan ini sebagai sebuah gaya hidup kita setiap hari. Dan khusus di dalam M yang kedua yaitu merenungkan, saya ingin mengajak kita ambil prinsip pertanyaan John Weasley. Ada prinsip 4 pertanyaan John Weasley yang akan membantu kita untuk menggali kedalaman kita dan apa yang menjadi pesan yang Tuhan berikan buat kita. Empat pertanyaan John Weasley yang pertama adalah apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan yang saya baca. Yang kedua, dosa apa yang Tuhan tegur yang saya atau kita harus bertobat. Yang ketiga, perintah apa yang harus saya lakukan. Dan yang keempat, janji-janji Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Di waktu kita melakukan prinsip dengan 4 pertanyaan John Weasley, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar mengalami perubahan, transform dalam kehidupan kita. Saya mendorong untuk kita bisa mengirimkan renungan kita melalui WhatsApp atau bahkan melalui voice note kalau kita punya kendala dalam menulis dan kita belajar berbagi kepada orang-orang yang kita muridkan, kepada komsel kita. Isi dari pemuridan dan komsel bukanlah ngobrol sana-sini, tapi isinya adalah kita mau selalu belajar membahas dari firman Tuhan yang kita alami dan kita ajarkan. Inilah yang dinamakan kita saling mengajar di dalam pemuridan, saling mengajar juga di dalam komsel. Dan lakukan ini sebagai sebuah gaya hidup yang kita lakukan setiap saat. Inilah prinsip yang disebut build and send, yaitu kita mengalami dibangun melalui pengalaman bersama dengan firman Tuhan. Dan kemudian kita membagikan send kepada orang baru, kepada teman pemuridan, komunitas siapa saja, bahwa inilah pengalaman yang mengubah hidup saya dan apa yang saya alami juga pasti engkau bisa mengalaminya. Mari saya mau ajak seluruh strong builder di Abalaf Barat, lakukan gaya hidup jemaat mula-mula yang ada di Abalaf Barat juga terjadi, yaitu kita bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul yang kita alami dan kita bagikan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.